Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat kepada Bapak Narasumber kita Yaitu Bapak Sucipta S.Kom.M.Kom Bapak Ketua R.J.I. Yaitu Bapak Andri Putra Kesemawan S.I.P.M.I.P Bapak Ibu anggota R.J.I. Dan Bapak Ibu pengolah jurnal di seluruh Indonesia yang saya penggatkan Perkenalkan nama saya Siti Mutrofin Perwakilan dari anggota R.J.I. Jawa Timur Maksudnya dari Odipu Jombang Belum kita buka acara ini Marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas karnialah Alhamdulillah pada saat ini Kita semua dapat mengikuti acara belajar OJS Yang ke-11 dengan tema Migrasi dan Setup OJS Tidak Dalam keadaan sehat walafiat Terkumpul dengan keluarga tercinta Serta tetap semangat belajar Dan berbagi walau kondisi saat ini Masih belum stabil Karena adanya wabah COVID-19 Semoga negara kita bisa Melewati ujian ini dan COVID-19 Perlu diketahui bahwa Relawan Jurnal Indonesia kali ini Meluncurkan program baru Yaitu Belajar OJS Dimana Belajar OJS Merupakan program yang bertujuan Untuk mengakomodasi para Atat dunia yang memiliki minat Untuk mendalami pengawalan jurnal ilmiah Dengan baik dan benar Sesuai dengan kaida yang berlaku Program ini dilaksanakan secara daring dan luring Para pengawal jurnal yang di Jogja Dapat langsung berkunjung ke sekretariat RKI Sementara yang hendak ikut secara daring Bisa mengikuti acara melalui aplikasi Zoom Belum acara kita mulai Buna menghormati perjuangan para pemimpin Tenaga medis maupun pelayanan publik Kita dan keluarga kita semua Marilah kita tundukkan kepala sesaat Dan berdoa bersama-sama Menurut agamanya masing-masing Untuk kolega, saudara, guru-guru Pemimpin dan keluarga kita Baik yang sedang sakit atau berpegas Diri kita maupun kolega, saudara, guru-guru kita Yang telah bubur melalui kita Karena adanya wabak Berdoa dimulai Baik, saya perkenalkan diri dulu Kepada narasumber kita Yaitu Bapak Sucipto S.com.com Nomor ini ya HP-nya 0821 Satunya 6x 864 Untuk emailnya Sucipto At Wentekediri.ag.id Alamat kantornya di Produk Sistem Formasi Universitas Nusantara BGRI Kediri Untuk pendidikannya S1-nya di UNP Kediri Dengan Produk Sistem Formasi Sistem Formasi Untuk S2-nya Stimic Amicom Jogja Yaitu Teknik Formatika Untuk mengetahui tentang Rekam jejak beliau Di penelitian Bisa dicari aja Di Google ya Dengan nama Sucipto Wentekediri Insya Allah Disitu ada Kofil beliau Untuk pengalaman beliau Di bidang jurnal Beliau menjabat Sebagai editor in chief Jurnal intensif Jurnal ilmiah Penelitian Dan penerapan Teknologi Sistem Formasi Terakitasi Sinta 3 Dan Sejak 2018 Hingga 2020 Sudah Sering menjadi Narasumber Di PEN Surabaya Di Unisba Kediri Di Surakarta Dan lain-lain Seperti yang Kita ketahui Bahwa Sejak 2016 OJS Versi 3 Telah dirilis Secara resmi Oleh PKP OJS 3 Memiliki kelebihan Yaitu Tampilannya Yang E-Caching Responsif Terhadap Semua jenis Ukuran device Metadata Lebih lengkap Fitur Lebih Variatif Namun Kita mungkin khawatir Ketika akan melakukan Migrasi Dan Atau upgrade Dari OJS 2 Ke OJS 3 Karena takut Metadata Citasi Indexing Artikel Yang sudah Dipublikasi Rusak Bahkan Mungkin Malah Hilang Di Google Schooler Yang Memungkinkan Dapat Merepotkan Kita Sebagai Pengolah Karena Akan Dipomplain Oleh penulis Maupun Persiapan Agretasi Jurnal Di Arjuna Jangan 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 khawatir Anda Anda Tepat Yang Yang Terakhir Terima Terima kasih Sebelumnya Terima kasih Terima kasih Versi Versi Contoh Contoh Seperti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya Kita Kita cek Dulu Aplikasi Yang Lainnya Terganggu Atau Tidak Kalau Tidak Terganggu Kita Bisa Lanjutkan Untuk Versi 7 D2 Lebih Bagus Lagi Kalau Satu Thing Khusus Untuk Jaya Saksir Untuk Versinya 7 2 Lanjut Ada Dua Metode Jadi Kalau Sini Pakai Upgrade Lalu Browser Ini Biasanya Digunakan Untuk Yang Pakai Hosting Hosting Yang Kecil Jadi Versinya Speknya Berendah Biasanya Pakai Browser Itu Pun Hanya Bisa Biasanya Ketika Jurnalnya Tidak Banyak Satu Dua Kalau Menggunakan Browser Ketika Kita Pakai Browser Dan Bajik Sekitar Rumahnya Sudah Banyak Jurnalnya Datanya Banyak Itu Yang Membuat Waktunya Juga Lama Dan Kadang Sering Error Belum Selesai Upgrade Sudah Blank Untuk Kasus Kasus Upgrade Dengan OJS Yang Besar Saya Sarankan Pakai Multi Text Jadi Opsinya Pakai Multi Text Nah Ketika Kan Tanya Gini Ketika Kita Hosinya Kecil Kan Misalnya Datanya Besar Gimana Caranya Pakai Text Tadi Kita Sudah Unduh Semua Pickup Semua Tadi Kita Install Server Sendiri Di laptop Kita Tadi Tadi Persiap Tadi Di Persiap Bukan Teman Bisa Pakai Sam Yang Familiar Yang Tidak Familiar Nanti Otomatis Pakai Browser Atau Di 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 Tau Untuk Team ID Untuk Upgrade Di Komputer Sendiri Nanti Pakai Sam Tadi Browser Yang Satunya Text Lanjut Jadi Tadi Saya Sampaikan Yang Di Perutama Itu Tadi Ada OJS Data Public Sama Conflik OJS Data Itu Isinya Data-data OJS Kita Semua Kalau Public Itu Seperti Style CSS Gambar Setting OJS Terus Konflik Konflik Itu Nanti Kita Sesuaikan Dengan Konfigurasi Yang Baru Di Versi Yang Baru Jadi Tadi Download Di situsnya PKP Itu Ada Ini Teman-teman Bisa Lihat Pakai Yang Ini Saja Dulu Jadi Jangan Pakai Yang Baru Ada Yang Itu Ada Beberapa Bugnya Kita Belum Tahu Seperti Kemarin Saat Saya Itu Ada CS Baru 320 Ternyata Ada Beberapa Bug Yang Fitur Dasar Itu Tidak Bisa Jalan Dengan Baik Akhirnya Saya urungkan Untuk Upgrade Dan Di Versi Yang 320 Ini Lebih Stabil Saya Sarankan Masih Disini Untuk Ini Masih Baru Tanggal 9 April Jadi Teman-teman Nanti Download Yang Versi Ini Terus Di Extract Di Direktori Utama Nanti Untuk File Conflict Disesuaikan Dengan Yang Ini Yang Lama Terus Di File Yang Public Sama OCS Datanya Dipindahkan Ke Tempat Semula Untuk Upgrade Via Browser Teman-teman Rubah Konfigurasinya Jadi Dari On Ke Off Try To Di Save Dan Nanti Munculnya Seperti Ini Munculnya Ketika Kita Akses Akan Muncul Seperti Ini Untuk Versi Via Browser Jadi Simple Sebenarnya Kita Diganti On Jadi Off Tadi Seperti Ini Kita Cuma Tinggal Klik Here Nanti Akan Ada Proses Upgrade Kita Tunggu Sampai Selesai Kalau Tadi Sampai Di Awal Kalau Jurnalnya Sedikit Prosesnya Cepat Kalau Pake Browser Tapi Kalau Jurnalnya Datanya Banyak Sudah Lama Nah Itu Cukup Lama Dan Lihat Juga Spesifikasinya Kalau Teman-teman Sewa Spesifikasinya Redah Itu Juga Pertama Kalau Cepat Kita Pakai Server Di Kampus Kita Sendiri Atau Kita Sewa VPS Dengan Spek Yang Kalau Minimal Itu CPU 2 Hort Memorinya 2 Giga Itu Lumayan Kemarin Saya Coba Upgrade Versi Browser Itu Tidak Sampai 15 Menit Sudah Berhasil Ini Untuk Versi Browser Nah Ini Saya Saran Untuk Ketika Pake Browser Ini Hanya Jurnal Jurnal Yang Baru Dan Jumlahnya Dikit Kalau Tidak Satu Ya Dua Itu Akan Sukses Relatif Sukses Untuk Browser Karena Nunggunya Juga Tidak Terlalu Lama Kalau Teman Rumah Jurnalnya Isinya Banyak Itu Akan Kadang Kita Bosan Kok Tidak Selesai Selesai Kemudian Kita Close Kita Refresh Lagi Muncul Sukses Kadang Sukses Itu Benar Benar Sukses Tidak Kita Tidak Tidak Tau Makanya Cukup Hati-hati Dengan Versi Kita Upgrade Dengan Via Browser Nah Nanti Kalau Selesai Seperti Ini Abrac Successful Terus Kita Rubah Konfigurasinya Jadi Sebelumnya Off Kembali On Itu Untuk Via Browser Jadi Langkahnya Sederhana Cuma Kita Perlu Hati-hati Setelah Ini Kembali Ke OJS Yang Baru Kita Perlu Cek Semuanya Nanti Ini Saya Sampaikan Di Akhir Nah Nanti Ketika Kita Cek Gunakan User Administrator Bukan Journal Manager Ataupun Editor Jadi Pastinya Ingat User Administrator Kita Cek Dan Berhasil Nanti Dicek Semua Mulai Semua Menunya Sudah Bisa Diakses Kadang Itu Muter-muter Itu Berarti Belum Berhasil Perlu Nanti Dicek Lagi Lihat Lihat Kita Coba Submission Dan Sampai Selesai Kita Proses Review Proses Bisnisnya Jurnal Itu Harus Kita Lakukan Di Semua Jurnal Jadi Tidak Semua Kita Sampling Semua Kita Cek Sudah Berhasil Atau Belum Itu Untuk Metode Upgrade Via Simple Tapi Menegangkan Karena Untuk Proses Upgrade Tadi Setelah Diklik Upgrade Cukup Lama Nunggu Lanjut Untuk Deteks Untuk Deteks Biasanya Disini Saya Karena Saya Sering Pakai DPS Atau Pakai Laptop Kebetulan Karena Laptop Saya Pakai Linux Jadi Enak Saja Kalau Basis Basis Text Seperti Ini Kalau Via Text Kita Tidak Perlu Ganti Konfigurasinya On Di Off Cukup Kita Backup Tadi Sama Kita Download Versi Baru Di Extract Kita Kembalikan Folder Folder Ini Tadi Ya OCS Data Public Dan Konfigurasinya Itu Disesuaikan Dengan Konfig yang Lama Nah Itu Terus Tanpa Ganti Konfigurasi On Ke Ya Jadi Saya Tidak Perlu Ganti Ini Untuk Mode Text Tetap On Saja Tidak Apa Dia Tidak Tetap Bisa Di Upgrade Nah Perintahannya Nanti Kalau Di Text Itu Simple Ya PHP Kita Masuk Ke Direktory Nya Di OCS Kita Perintahnya PHP Pasi Nanti Kita Masuk Tools Ini Foldernya OCS Tools Slash Upgrade The PHP Slash Upgrade Nanti Akan Proses Seperti Ini Instal Selesai Banyak Ya Karena Di Upgrade OCS Itu Khususnya Untuk OCS 2 K3 Dia Akan Mengkonversi File-file Yang ada Di OCS Data Dengan Format Terbaru Di OCS 3 Jadi Kalau File-nya Banyak Ya Cukup Lama Tapi Lebih Relatif Cepat Daripada Upgradenya Via Browser Karena Di Sini Kita Tahu Prosesnya Sedang Tahap Apa Itu Kita Tahu Sampai Nanti Successful Upgrade Selesai Jadi Kita Bisa Langsung Lihat OCS Yang baru Kita Upgrade Nanti Sama Seperti Jadi Kita Cek Sudah Berhasil Belum Versinya Sudah Sudah Selesai Nah Cukup ya Kira Kalau ada Pertanyaan Saya Kembalikan Lagi Ke Moderatornya Untuk Bisa Ditampung Silahkan Yang Ingin Pertanyaan Ada Dua sesi Sesi Yang pertama Tiga Pertanyaan Yang Dulu Ya Boleh Saya Bertanya Nih Mungkin Bisa Pilih Cet Juga Jatet Pertanyaan Bisa Tidak Silahkan Ini ada Pak Imron Pak Imron Tadi dari Yudarta Pasurlan Tadi dari Yudarta Pasurlan Pertanyaannya adalah Ketika kita Ada beberapa Jurnal Kita hilang Kira-kira Solusinya Bagaimana Ditampung Dulu Atau Langsung Saya Jawab Langsung Saya Soalnya Ini Pertanyaannya Bagaimana Oh Ya Jadi Ketika Upgrade Hilang Sebenarnya Itu Tidak Hilang Jadi Itu Tidak Kan Ada Proses Rename Ya Pak Jadi Di VL OJS Data Kita Ketika OJS 2 OJS 3 Itu Akan Direname Jadi Direname Ke Format OJS 3 Saat Kita Cek Selesai Migrasi Misalkan Kita Klik PDF Nya File Nya Itu Kau Nggak Muncul Not Phone Misalkan Berarti Itu Proses Rename Nggak Sempurna Kenapa 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 Seperti Itu Habis Ada Beberapa Faktor Yang Pertama Kemungkinan OJS Kena Hake Jadi Ada Valvernya Yang Hilang Dan Itu Bisa Kita Deteksi Kalau Saat Kita Menggunakan Mode Text Kalau Bapak Pakai Browser Tadi Kita Nggak Tahu Ini Prosesnya Tiba-tiba Selesai Padahal Kalau Kita Pakai TX Nanti Ada Beberapa Informasi Misalkan Ada Valver Yang Nggak Berhasil Untuk Di Rename Saya Pernah Kemarin Lakukan Seperti Itu Jadi Ada Berapa Valver Yang Nggak Berhasil Di Rename Akhirnya Saya Cari Disitu Nanti Saya Intinya Ketika Valnya Hilang Saya Akan Buat Val Sejenis Dengan Val Itu Jadi Kita Harus Cek Satu Per Satu Dan Di OJS Ketika Upgrade Itu Ada Beberapa Hal Misalkan Gini Proses Upgrade Itu Kan Ngecek Jadi Cek Tadi Saya Sampaikan Ada Beberapa Database Jadi Namanya Relasi Jadi Keterkaitan Antara Satu Data Dengan Data Yang Lainnya Di Tabel Tadi Banyak Dan Dibungkan Dengan File Fisik Ketika File Fisik Dengan Data Di Database Itu Tidak Cocok Itu Akan Salah Satunya Menyebabkan Tadi Filenya Hilang Sebenarnya Tidak Hilang Karena Tidak Sesuai Dengan Sistem Relasi Data Dan Filenya Itu Sehingga Filenya Itu Tidak Bisa Terdeteksi Atau Hilang Dan Biasanya Karena Proses Agri Itu Juga Kadang Ada Kita Data Yang Sama Biasanya Kita Di Saat Management OCS Itu File Filenya Gila File Kita Itu Tidak Gimana Jadi Datanya Sama Misalkan Kita Di proses Bisnis Suka Habis Data Jadi Suka Habis Data Dan Itu Juga Berpengaruh Pengaruh Ketika Upgrade Kadang Kita Delete Itu Tapi Di Database Di Tabel Itu Masih Ada Jadi Proses Itu Bisa Membuat Gagal Juga Dan Ada Lagi Kasus Misalkan Kita Pernah Submit Ada Submit Double Data Double Itu Juga Mempengaruhi Proses Agri Kita Dan Intinya Kalau Proses Di OJS Itu Sudah Tampil Successful Ketika Error Kita Bisa Cek Di Log Di Server Kita Saya Kira Itu Nanti Ketika Ada Error Kita Bisa Cek Error Apa Yang Terjadi Tapi Kalau Hanya Kenapa Ini Muter Muter Itu Susah Diketahui Ketika Muter Muter Roll Sendiri Biasanya Itu Sama Session Session Cek Itu Di Nonaktif Kira Itu Sudah Mungkin Ada Lagi Atau Kurang Dari Saya Lagi S2 Kalau S3 Adalah Log Ngecekannya Sistem Seperti apa Nanti Ada Log Jadi Kalau Bapak Pake Hosting Nanti Ada Log Sistem Nanti Dicari Log Itu Seperti Apa Nah Itu Nanti Kita Bisa Bahas Lebih Lanjut Tapi Kalau Balanya Hilang Kita Cari Dari Log Itu Yang Mana Mana Aja Kalau Biasanya Itu Hilang 1 2 Itu Bisa Kita Trace Tapi Kalau Misalnya PDA Hilang Semua Itu Berarti Proses Rename Saat Upgrade Itu Tidak Sudah Ada Ada Sudah Pertanyaan Lagi Yaitu Dari Pak Ramli Kendari Sudah Berhasil Upgrade Di S3 2 0 1 Namun Sip Berblock Tidak Hampir Bagaimana Solusi Napa Sip Berblock Jadi Sudah Berhasil Upgrade Sudah 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 Selesai upgrade Tapi Seedbar Seedbarnya Tidak muncul Bapak Bapak Coba Aktifkan Dulu Seedbarnya Itu Ada Custom Block Itu Harus Diaktifkan Terlebih Dahulu Itu Sudah Dilakukan Atau Belum Jadi Seedbarnya Itu Diaktifkan Dulu Nanti Setelah Itu Nanti Bapak Coba Cek Di Setting Averancenya Jadi Setting Website Itu Nanti Bapak Centang Dulu Jadi Tidak Langsung Aktif Bapak Centang Nanti Seedbarnya Akan Muncul Selanjutnya Pertanyaannya Dari Semarang Kami ingin Mengubatan Kemungkinan Bapak Akan Hilang Lalu Sebelum Ya Lalu Artikel Kami Tiba-tiba Tidak Muncul Di Google Sekular Padahal Sudah Papi Selama Kira-kira Masalahnya Apa Ya Pak Terima Kasih Tema Itu Tema Tidak Berpengaruh Sama Data Jadi Untuk Tampilan Itu Tidak Ada Pengaruh Sama Data Hilang Dan Lainnya Ibu Sedangkan Mau Ganti Tampilannya Custom Tampilan Itu Tidak Akan Pengaruh Sama Data Karena Tadi Ketika Kita Upgrade Posisi Settingan Tampilan Sama Data Itu Beda Beda Polder Jadi Misalkan Kita Ganti Tampilannya Itu Tidak Akan Berpengaruh Terus Satunya Tadi Tidak Terindex Di Google Jadi Ada Beberapa Setting Di Setting Plugin Itu Setting Dulu Ada Beberapa Untuk Indeksasinya Terutama Indeksasi Google Bersekolah Nanti Mungkin Saya Berbahas Selanjutnya Karena Hukumnya Dengan Materi Selanjutnya Jadi Salah Satunya Saya Berhubungan Sama Google Konsul Jadi Kita Indekskan Lagi Ke Sekolah Ada Lagi Selanjutnya Disini Ada Pertanyaan Dari Pertanyaan Dari Vivo 1609 Bagaimana Tahapan Untuk Mulai Membuat Jurnal Online Kami Belum Ada Sama Sekali Terima Kasih Jurnal Online Lebih Mudah Lagi Jadi Bapak Kalau Mau Membuat Jurnal Online Yang Pertama Harus Punya Server 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 Bapak Misalkan Di Kampus Sendiri Ada Atau Kalau Tidak Punya Bisa Sewa Hosting Setelah Itu Nanti Download Tadi Yang Disitusnya PKP Kalau Situsnya PKP Itu Ini PKP .sfu .ca Slash OJS Slash OJS Underscore Download Jadi Di situ Nanti Ada Versi-versinya Bapak Tinggal Download Terus Sama Prosesnya Kayak Upgrade Tadi Diekstrak Kemudian Setting Tabelnya Terus Lakukan Proses Install Ketika Bapak Akses Di Domainnya Itu Nanti Akan Lanjut Proses Instalasi Lebih Simpel Daripada Upgrade Karena Kita Nggak Nggak Ada Rasa Was-was Akan Gagal Atau Nggak Karena Sebagian Besar Untuk Proses Instalasi Itu Akan Berhasil Selanjutnya Dari Bapak Muka Mato Kami Sudah Berhasil Upgrade Di OJS 3 Akan Tetapi Mau Mengedit Di bagian Jurnal Summary Editor Real Team Dan About Tidak Bisa Diedit Atau Menambahkan Kalimat Gambar Dan Link Maksudnya Setelah Disave Tidak Tersimpan Loading Terus Padahal Koneksi Internet Lancar Wi-Fi Bagaimana Solusinya Sudah 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 Disimpan Jadi Itu Hal-hal Yang Sering Saya Sampai Tadi Pastikan Ketika Upgrade Itu Muncul Informasi Successful Kalau Itu Sudah Terjadi Jadi Kegagalan Sudah Dimimalisir Kita Tahu Bahwa Proses Upgrade Kita Sudah Berhasil Kita Tinggal Lanjut Proses Untuk Check Satu Per satu Untuk Versi 3.2.0.1 Itu Relatif Stabil Kemarin Saya Ncoba Upgrade Punyanya Mas Andri Dan Itu Cukup Normal Dan Kalau Seperti Tadi Ketika Kenapa Tidak Bisa Diedit Segala Macem Kita Perlu Tahu Di Log Karena Itu Hal-hal Tersebut Bersifat Kesalahan Sendiri Jadi Bukan Secara Umum Kalau Kemarin Secara Umum Misalkan Hubungannya Sama OI OI Error Itu Kemarin Saya Cek Memang Ada Bug Ada Solusinya Tapi Kalau Misalkan Kenapa Muter Muter Biasanya Itu Ketika Upgrade Pakai Browser Belum Selesai Di Refresh Refresh Mungkin Atau Tidak Sabar Nunggu Itu Menjadikan Error Di Situ Apalagi Kalau Jurnalnya Banyak Itu Nunggunya Lumayan Selanjutnya Dari Pak Dedi Sudah Upgrade Ke OJS Terbaru 3201 Tapi Fungsi Search Tidak Berfungsi Yang Kedua Saat Assign Partisipan Tidak Muncul Combo Box Partisipan Set Kenapa Sama Seperti Yang Tadi Jadi Kalau Error Seperti Itu Kita Harus Bisa Akses Di Log Kalau Muncul Seperti Itu Saya Kurang Bisa Jelaskan Lebih Detail Kenapa Seperti Itu Saya Bisa Bicara Lebih Jauh Ketika Misalkan Error Errornya Di Server Itu Diketahui Jadi Bukan Secara Frontend Di Layar Tapi Kita Tahu Di Belakang Layar Itu Sepertinya Ada Apa Ketika Kita Tahu Bahwa Errornya Itu Muncul Di Layar Di Belakang Layar Di Log Server Itu Misalkan Error File A.php Dibaris Keberapa Itu Kita Bisa Indikasi Errornya Disini Nah Sebagian Besar Error Seperti Tadi Itu Berhubungan Dengan Proses Migrasi Tabel Di Database Jadi Seperti Saya Share Tadi Di OJS Itu Ada Sekitar 100 Lebih Tabel Data Misalkan Ada Error 1 Kita Harus Cek Jadi Antara Tabel Yang Lama Antara Tabel OJS Yang Fresh Misalkan 321 Dengan OJS Yang Baru Kita Upgrade Itu Sama Anda Ketika Kita Tahu Lognya Itu Nanti Baris Berapa Line Berapa Kita Tahu Disitu Kita Cek Satu Per Satu Memang Tadi Saya Jelaskan Upgrade Itu Langkahnya Sedikit Tapi Ketika Error Ceknya Itu Yang Lama Makanya Backupnya Harus Memang Benar Benar Bagus Gitu Itu Bu Baik Oke lanjut Oke lanjut Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Arief Fairudin yaitu Upgrade dari OJS 3124 Menggunakan Web Browser Hosting Upgrade ke 3201 Muncul Error Accurate During Installation Database Error Has Accurate Duplicate Entry 01 4K Blablabla Kira-kira Masalahnya apa Pak Kalau Seperti itu Ya Kita kan Ada informasinya Jadi Setelah Error itu Kita Jangan Langsung Continue lagi Direfresh lagi Kita Lakukan Download lagi Di ekstra lagi File OJS Yang kita download Versi yang terbaru tadi itu Kita kembalikan Hapus yang lama Terus File yang tadi ya OJS Data Public Kita kembalikan lagi Terus kita restore lagi Database yang Belumnya Setelah itu Kita cari tadi Kan ada record Yang duplicate tadi Kita cari Record Public Itu Nah Kita hapus semua Data-data yang ada Di Record tersebut Setelah itu Kita Lakukan proses update lagi Nah Seperti saya Sampai tadi Itu Kenapa Seperti itu Karena Biasanya Ketika proses Bisnis OJS Kita Tidak Sengaja Sering Hapus data Atau Data-data Yang sama Misalkan Kita sudah Sampai artikel Tapi Kita Sampai lagi Dengan nama sama Kadang Di sistem OJS itu Dia ngecek File-file yang Data-data yang sama tersebut Sehingga File-nya itu Indikasinya Duplicate Padahal Sebenarnya ada ID Unique Tapi Di OJS itu Tidak Ngecek Di ID-nya Tapi ngecek Record datanya Misalkan Buat custom block Ya Custom block itu Namanya sama Nah Itu juga Resiko Kalau kita Upgrade Jadi Kita Cek Itu tadi Kita Kembalikan lagi Kita mulai Proses awal lagi Jadi Kita restore Lagi Terus Kita Trace Apa-apa Yang duplicated Tadi Kita cari Di tabel Mana Recordnya Mana Setelah itu Kita hapus Kita coba Update lagi Nanti cek lagi Ada duplicated lagi Tidak Misalkan ada duplicated lagi Ya kita Balik lagi Ke awal lagi Dihapus lagi Di Extray lagi Dikembalikan lagi Datanya Terus Database-nya Di Import lagi Begitu Terus sampai Tidak ada Duplicated Dan Tampilan Successful Update-nya itu Selesai Tidak Oke Pertanyaan berikutnya Dari Pak Iqbal Firdaus Nah disini Ingin menanyakan Tentang Apa Urgensi Untuk Upgrade OJS Terus Pertanyaan Dari Pak Apakah Migrasi Ke OJS 3 Karena Pergantian Pergantian Website Kampus itu Caranya Sama Mas Sebenarnya Tidak ada Jadi Kalau saya Sendiri Di situsnya PKP itu Ada OJS versi 2 Ada OJS versi 2 Jadi Hubungnya sama Kalau Teman-teman pernah Baca atau Dengar Versi PHP yang Lama Versi 5 itu Rentan Jadi Diarapkan Untuk Upgrade Versi terbaru Di Versi PHP 7 Di OJS 2 Itu sebenarnya Ada versi 7 Nah ketika Teman-teman Nyaman Pakai OJS 2 Disarankan Ada versi terbarunya Di OJS 2 Dengan PHP yang Versi 7 Terus Kalau Saya sendiri Kenapa Di OJS 3 Karena Ketika Orang Awam Itu ya Kenal OJS Dan Kenalnya Untuk saat ini Mungkin ya Saya tidak Di era SS2 Jadi Di OJS 2 Itu Untuk konfigurasinya Lumayan Banyak ya Jadi Kurang Namanya Friendly User lah ya Jadi proses Konfignya Segala macamnya Agak jadul Jadi Untuk Konfigurasi apa Itu Harus Lebih Expert Berhubungan Sama Koding Kodilnya Terlalu Banyak Jadi Kalau Itu yang Membuat Kenapa Harus Di OJS 3 Apalagi Kalau ada Pergantian Pengelola Jurnal Apalagi Jurnal Prodi Terus Pergantian Pengelola Kena OJS 2 Biasanya Ada beberapa Yang Saya Dampingi Itu Pusing Ini Gimana Caranya Tapi Kalau Memang Dari Awal Sudah Kena OJS 2 Itu Sudah Enak Dan Proses Manajemennya Kalau Menurut Saya Kurang Cantik Nampilannya Kalau Di OJS 3 Itu Kan Kita Enak Misalkan Ada Discuss 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 Itu Kita Bisa Langsung Kalau Di OJS 2 Discuss Itu Kirim Kirim Email Jadi Kalau Saya Lebih Friendly Pakai OJS 3 Terus Tadi Misalkan Ada Yang Pindah Domain Misalkan Migrasi Ini Tidak Upload Jadi Pindah Jadi Prosesnya Sama Kalau Pindah Kita Backup Tadi Terus Kita Langsung Pindah Ke Server Yang Baru Kita Sesuaikan Konfigurasinya Dan OJS Itu Akan Berjalan Dengan Normal OJS Akan Berjalan Dengan Normal Jadi Nanti Masalahnya Misalkan Terindeks Google Tidak Otomatis Akan Lama-kelamaan Indeksnya Menyesuaikan Dengan Alamat Domain Yang Baru Alamat Website Yang Baru Jadi Tenang Aja Kalau Misalkan Budah Domain Otomatis Akan Ke Index Yang Baru Terus Pastikan Pakai Doi Migrasi Jadi Pindah Server Pindah Domain Jadi Saya Email Crossref Bahwa Saya Minta URL Yang Lama Dan Nanti Saya Update Dengan URL Yang Baru Itu Bisa Tidak 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 Perlu Khawatir Untuk Masalah URL Dan segala macam Intinya Teman-teman Di sini Pakai Doi Jadi Identitas Uniknya Yang masalah Nanti kan Hubungannya sama Misalkan Ngajukan Jabung Kalau Ngajukan Jabung Kan URL Kok Ganti Kita Makanya Disitu Cantumkan Doi Karena Doi Itu Akan Mengikuti URL Yang Baru Saya Kira Itu Masih Banyak Pak Ini Ada Sembilan Pertandaan Tapi Nanti Pukul 11 Kita Langsung Ganti Materi Jadi Untuk Pertanyaan Berikutnya Mungkin Ini Yang Barusan Sudah Disampaikan Oleh Pak Yaitu Dari Pak Tapi Mungkin Barangkali Ada Tambahan Misalnya Di Pertanyaannya Adalah Kalau Kita Upgrade Ke OJS Versi 3 Untuk Indeksasi Skuler Portal Garuda Dan Lain-lain Dan Settingan Doi Apa Berpengaruh Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Bu Elisa Wati Di Versi Youtube Apakah Kalau Migrasi Dari OJS 2 Ke OJS 3 Data Yang Pernah Kita Publish Di OJS 3 Apakah Akan Hilang Ketika Upgrade Upgrade Itu Tidak Akan Bermasalah Apapun Ketika Prosesnya Suksesful Proses Indeksasi Dan Lain-lainnya Kita Bisa Konfigurasi Lagi Jadi Kita Bisa Sesuaikan Lagi Tidak Akan Bermasalah Dengan Data-data Kita Jadi Misalkan Yang Paling Ditakuti Kan Nanti Tidak Terindeks Ke Google Tidak Sebenarnya Kalau Menurut saya OJS 3 Itu Lebih Cepat Terindeks Google Secara Depout Bukan Ada Tambahan Konfigurasi Nain-nain Nanti Kalau Berhubungan Optimalisasi CEU Namanya Engine Optimation Beda Lagi Semakan Tapi Kalau Secara Depout Misalkan Install OJS 2 Dan OJS 3 Nanti Akan Optimasi Untuk Terindeks Google Sekolar Itu Akan Lebih Bagus DOJS 3 Jadi Data-data Yang Tidak Akan Hilang Misalnya Tadi Saya Sampaikan Kenapa Tidak Bisa Dias Datanya Karena Tadi Proses Migrasi Itu Kan Kita Yang Dilakukan Saat Proses Migrasi Itu Dia Merename Semua Tabel Jadi Ada Database Itu Akan Direname Semua Tabel Ada Yang Direname Tabel Ada Yang Direname Record Ada Yang Direname Strukturnya Proses Itu Harus Berhasil Semuanya Nah Itu DC Database Selain DC Database Dia Akan Juga Rename Semua File Yang Ada Di Tadi OCS Data Itu Nanti Coba Bapak Cek Di OCS Data Yang Sebelum Di Upgrade Dan Di Upgrade Itu Akan Berbeda Khusus Di OCS Dua Ketiga Kecuali OCS Sudah 3 1 2 Itu OCS 3 2 Itu Tidak Akan Ada Beberapa Perubahan Yang Semenifikan Karena Struktur Ovalnya Itu Masih Sama Gitu Jadi Saya Sudah Beberapa Kali Upgrade Mulai Yang Satu Rumah Itu Ada 15 Jurnal Satu Jurnal Sama 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 Alhamdulillah Berhasil Semua Cuma Yang Tadi Ada Duplicate Duplicate Ya Seperti itu Biasanya Memper Lama Proses Upgrade Karena Kita Harus Nyesuaikan Record Dihabus Dulu Dicari Dulu Dan Lain Lain Jadi Memang Butuh Extra Ya Saya Kira Itu Bu Selanjutnya Dari Pak Abar Hasen Di OJS Kami Yang Sekarang Versi 248 Ada Beberapa Fitur Yang Tidak Bisa Digunakan Selalu Error Misalnya Untuk Enroll Dan Unenroll Apakah Menurut Bapak Migrasi Bisa Menjadi Solusi Terbaik Atau Jangan Jangan Jika Migrasi Dengan Keadaan Yang Seperti Sekarang Error Justru Masih Tetap Akan Sama Kita Mulai Kenal OJS Itu Tahun 2017 Jadi Saya Mati Secara Devout OJS Tidak Akan Error Selama Kita Tidak Ganti File Bukan Record Jadi Kalau Settingan Di Admin Kita Login Itu Tidak Masalah Kita Mau Apapun Saya Tapi Kita Tidak Ganti File Yang Ada Di Direktory Direktory Maka OJS Kita Tetap Aman Akan Ada Error Tapi Kalau Kita Pernah Otak Otik Di File Itu Kemungkinan OJS Kita Error Dan Yang Membuat Error Tiba Error OJS Kita Itu Biasanya Misalnya Kita Hosting Ada Beberapa Konfigurasi Konfigurasi Dari Pihak Hosting Itu Mempengaruhi Website Kita Jadi File OJS Itu Akan Tetap Aman Jadi Tidak Akan Tiba-tiba Error Tidak Tiba-tiba Error Itu Akan Tetap Safe Cara Deboknya Yang Menjadikan Error Itu Konfigurasi Dari Servernya Jadi Misalkan Errornya Apakah Kenapa Error itu Harus Dibetaui Sebelumnya Apakah Dulu Dari Versi Sebelumnya Melakukan Upgrade Sehingga Seperti itu Atau Memang Faktor Dari Update Di Sisi Servernya Saya Pernah Seperti itu Jadi Kalau Saya Ada Masalah Seperti itu Saya Akan Unduh Dulu Jadi Saya Akan Lakukan Preview Saya Install JS Di Komputer Saya Sendiri Saya Coba Apakah Ada Error Yang Sama Saya Taukan Seperti itu Sedangkan Server Server Atau Di Komputer Saya Saya Jalankan Ternyata Normal Berarti Itu Error Di Sisi Server Hosting Kalau Seperti itu Nanti Hubungi Pihak Hosting Karena Itu Di Luar Kewenangan Kita Misalkan Ada Memang Benar-benar Dulu Pernah Upgrade Terus Error Kita Upgrade Lagi Nanti Tetap Seperti Tadi Kita Akan Di Sisi Upgrade Itu Kita Juga Akan Membenahi Secara Mandiri Jadi Upgrade Mungkin Tetap Sama Seperti Tapi Kita Bisa Cek Lagi Apa Yang Error Di Sini Jadi Masalah Yang Sebelum Upgrade Dan Di Upgrade Itu Kan Tutup Sama Selesnya Kita Cek Satu Satu Ini Kenapa Faktor Yang Menyebabkan Error Di Situ Kita Cek Log Ketika Di Awal Error Terus Di Upgrade Tetap Error Karena Memang Ada Masalah Di Sisi OCS Ketika Error Itu Upgrade Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Masalah Kita Harus Terus Lagi Itu Kenapa Saya Kira Itu Karena Waktunya Sudah Karena Waktunya Sudah Materi Dikutnya Ya Pak Untuk Pertanyaan Yang Belum Terjawab Mungkin Nanti Kalau Masih Ada Waktu Bisa Dilanjutkan Di Sisi Yang Kedua Oke Silahkan Pak Saya Lanjut Ya Di Materi Kedua Jadi Di Materi Kedua Saya Akan Share Mengenai Customize OCS 3 Yang Terbaru Jadi Secara Depau CS3 Memang Sudah Menarik Saya Akan Share Contohnya Sini Saya Punya OCS Ya Kemal Inilah Tampilan Default Seperti Saya Reset Dulu Jadi Nanti 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 Mungkin Di Share Slide Jadi Ketika Kita Sudah Berhasil Instalasi OCS Atau Upgrade Biasanya Templatenya Akan Kebawaan Depautnya Tampilannya Jelek Dan Berantakan Tidak Perlu Khawatir Karena Tema Yang DOJS 2 Itu Tidak Sama Tema DOJS 3 Terus Terusnya Gimana Kita Download Beberapa Tema Untuk DOJS 3 Saya Disini Nyeriakan Untuk Khusus 3201 Plugin Jadi Nanti Mungkin Teman-teman Silahkan Download Disini Folder Plugin Itu Di Rename Terus Dari Saya Ini Nanti Dimasukkan Di OCS Nanti Nanti Nyesuaikan Dengan Ini Plugin Sudah Saya Download Semuanya Jadi Nanti Teman-teman Tidak Perlu Lagi Dulu Satu 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 Plugin Atau Tema Yang Ada Di OCS 3 Terus Disini Ada Nanti Kalau Ganti Kode Kode Tema Saya Kediakan Tapi Kalau Teman-teman Aval Ya Go Itu Persiapannya Tampilan OCS 3 Debal Seperti Ini Di Polosan Ya Secara Debal Kalau Awal Masih Tidak Tidak Menarik Kita Perlu Custom Yang Custom Disini Saya Akan Share Yang Sederhana Dulu Jadi Karena Yang Sederhana Ini Sudah Cukup Banyak Slide Di Disini Saya Akan Custom Tanpa Merubah File Di Server Jadi Kita Custom Melalui CSS S Ada Beberapa Yang Saya Share Yang Utama Biasanya Ganti Gambar Header Menu Samping Itu Yang Samping Di Awal Untuk Custom Ini Saya Gunakan Tema Manuskrip Jadi Nanti Teman Teman Bisa Coaching Di OCS Saya Sambil Praktek Nanti Disetting Terus Website Plugin Jadi Nanti Temanya Namanya Tadi Di Plugin Tadi Saya Share Banyak Tema Kalau Yang Kita Custom Hari Ini Itu Yang Tema Manuskrip About Time Yang Disini Yang Custom Untuk Yang 99 Saya Belum Pernah Coba Custom Tapi Kalau Teman Teman Pengen Yang Tampilnya Sudah Bagus Bisa Saya Pak Namanya Health Science Tema Ini Digunakan Teman Saya Pak Iulingga Nanti Saya Akan Share Journal Temanya Namanya Health Science Kalau Teman Menggunakan Science Tidak Perlu Custom Custom Sudah Share Ya Ini Pak Iulingga Ini Tema Bawaannya OJS3 Tanpa Custom Sudah Bagus Kalau Memang Tidak Suka Custom Custom Pakai Aja Dema Ini Sudah Bawanya Cukup Menarik Nanti Bisa Dicari Namanya Journal Sportif Nah Kita Lanjut Nah Jadi kita Pakai Manuscript Ini Jangan lupa Dicentang Nanti kita Pilih Terus Kita Untuk Custom Custom Nanti Di Menu Ini Jadi Di Website Settings Tadi Di Uprange Terus Advanced Kita Akan Upload Di Style Seed Ini Jadi Secara Umum Jika Misalkan Ada Satu Rumah Di Jurnal Ada Lima Jurnal Itu Bisa Berbeda Beda Style Jadi Ketika Teman Upload Di Sini Tidak Akan Mempengaruhi Di Jurnal Yang Lain Kecuali Di Jurnal Utama Set Administrator Itu Kita Upload Style Sheet Biasanya Akan Berpengaruh Di Jurnal Jurnal Yang Lainnya Tapi Kalau Di Sisi Kita Upload Style Sheet Di Jurnal Yang Lainnya Yang Pertama Kita Custom Logonya Ini Yang Paling Utama Di UJS 3 Kenapa Logonya Kok Tidak Bisa Full Ada Beberapa Konfigurasinya Yang Pertama Gambarnya Pixelnya Itu Harus Disesuaikan Kalau Disini Disini Saya Gunakan 6908 Atau Teman-teman Bisa Cari Perbandingan Dengan Rasio Yang Sama Dengan Ini Kalau Saya Sarankan Jangan Besar-besar Karena Ketika Terlalu Besar Nanti Akan Ketika Orang Akses Situs Kita Akan Lemot Juga Akses Ini Jepik Nanti Kodenya Ini Nanti Teman-teman Ketika Dapat Share Ini Bisa Coba Teman Copy Kodenya Ini Terlalu Disave As Namanya Misalkan Header Header .css Disave Kemudian Di upload Di upload Yang Di bagian Ini Setelah Disave Kemudian Kita Akan Dilihat Tampilannya Jadi Misalkan Sebelumnya Seperti Ini Kecil Nanti Setelah Css Di upload Kita Akan Menjadi Besar Bukan Terus Ini Gambar Jadi Gambarnya Tadi Saya Buat Gambar Namanya Belajar OJ 3201 Habisnya Masalahnya Gini Saya Sudah Upload Css Sudah Save Kok Tetap Kecil Yang Paling Mudah Teman-teman Bisa Gunakan Dua Browser Biasanya Kalau Saya Pakai Mozilla Sama Probe Chrome Jadi Di Mozilla Misalkan Di Chrome Saya Konfigurasi Di Mozilla Biasanya Untuk Preview Karena Kenapa Seperti itu Karena Satunya Bistinya Nge-case Kalau Nge-case Kita Akan Clear Case Dulu Case Nya Misalnya Kita Akan Bulat Balik Sering Melakukan Case Kalau Di Chrome Seperti ini Biasanya Saya Menggunakan Dua Browser Atau Teman-teman Bisa Menggunakan Mode In Connect To Ini Jadi Untuk Preview Nanti Kalau Sudah Benar-benar Fix Selesai Custom Kita Baru Case Yang Di Browser Utama Kita Karena Kadang Kita Kalau Case Di Sini Iman-iman Jadi Case Itu Memperingan Kita Untuk Akses Di situs Yang Sering Kita Akses Kalau Dicleer Case Akses Awalnya Cukup Berat Lagi Untuk Clear Case Nanti Tadi Settings Cari Case Nanti Ini Clear Clear Case Ini Nanti Coba Dicleer Case Yang Dicleer Cookies Sama Case Saja History Nggak Perlu Nanti History Nya Atau Pasutnya Dicleer Bilang Semua Pasutnya Nantinya Nanti Yang Dicleer Cookies Sama Case Case Itu Di Refresh Lagi Nah Itu Nah Ini Untuk Yang Higger Jadi Bisa Dinamakan Terserah Nanti Script Intinya Extensinya .css Setelah Ini Kan Tampilan Css Kita Sudah Menarik Untuk Masa Desain Nanti Ditanyakan Kalau Saya Nggak Terlalu Bisa Desain Gambar Kalau Custom Bisa Cuma Agak Lama Selanjutnya Kita Custom Di Bagian Footer Footer Itu Di Bagian Bawah Bagian Bawah Untuk Jurnal Kita Biasanya Kita Disini Ini Dinamakan Footer Ada Icon OJSBKP Ini Ini Namakan Footer Kita Akan Custom Foot D-nya Disini Jadi Soskutnya Ini Tadi Jadi Teman-teman Bisa Yang Script CSS Ladi Yang Sudah Ada Isinya Adher Itu Bisa Ditambahkan Ini Jadi Kita Buat Script Lagi Tapi Kita Tinggal Nambahkan Soskutnya Ini Tambahkan Di bawahnya Nah Disini Kan Ada Opsi 70% 30% Jadi Itu Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Sisi Kanannya 30% Sisi Kirinya 70% Nah Itu Nanti Teman-teman Upload Lagi Di Tempat Yang Sama Nanti Di Clear Case Dulu Atau Ganti Pindah Browser Yang Tadi Di Clear Case Kalau Pakai Inconnect To Ditutup Dulu Dibuka Inconnect To Yang Baru Misalkan Disini Saya Naruh Di Lisensi CC B S A Kalau Secara Default Tanpa CSS Seperti ini Agak Jumplang Itu Ya Terus Dan Bawahnya Ini Teman-teman Bisa Kalau Ketika Pakai CSS Tadi Akan Rata Di Sini Antara Kanan Dan Kiri Seimbang Itu Gunanya CSS Puternya Terus Opsi Untuk Background Biasanya Kita Pengen Backgroundnya Tidak Polosan Putih Kita Bisa Nambahkan Background Nah Disini Teman-teman Bisa Upload Gambar Uploadnya Dimana Kalau Saya Biasanya Uploadnya Disitus Ini Teman-teman Biasanya Mau Dimana Jadi Saya IMGPB .com Slash Upload Nanti Cari Pattern Pattern Atau Simbol-simbol Yang Mau Jadikan Background Kalau Saran saya Gambarnya Yang Kecil Karena Ketika Kita Upload Besar Nanti Ada Penulis Atau Autor Atau Yang Ingin Nunjung Website Kita Itu Berat Juga Kalau Ukuran Gambarnya Bisa Pattern Kecil Aja Nanti Di Upload Disini Dan Kita Akan Dapatkan URL Lagi Ya URL Itu Nanti Kita Masukkan Disini Ini Htp Tps Dan Seterusnya Disini Disini Repeat Scroll Itu Maksudnya Nanti Akan Jadi Banyak Dari Kejiri Itu Tadi Kalau Tidak Ada Repeat Ya Akan Satu Gambar Full Habisnya Kalau Satu Gambar Full Itu Berat Kalau Di Akses Seterusnya Kita Sendiri Nah Preview Seperti Ini Ya Dari Polosan Ketika Kita Upload Pattern Tadi Akan Berubah Seperti Ini Contoh Aja Mungkin Agak Membimukan Ada yang Sering Jadi Seperti Ini Nanti Cari Pattern Yang Sesuai Keinginannya Selera Masing Masing Ini Contoh Seperti Ini Ini Untuk The Ground Selanjutnya Kita Nanti Tampil Di List Artikel Jadi Ketika Kita Akses OCS Dan Ada Daftar Naskah Kita Yang Sudah Publish Itu Kita Mau Ganti Ini Script CSS Nanti Teman-teman Bisa Publish Script Ini Dan Pasto Di File Yang Tadi Awal Kita Di Header Dan Headroom Selanjutnya Ini Di bawah Di sini Ada Merah Merah Apa Ini Opsi Jadi Di sini Tadi Bisa Pakai Khusus Listnya Itu Backgroundnya Bisa Warna Kalau Warna Di sini Ada Pager 4CB F8 Ini Ini Kode Warna Teman-teman Bisa Ganti Yang Di Slate Yang Tadi Di Awal Ada Kode Warna Itu Teman-teman Bisa Ganti Dengan Kode Kode Yang Ada Di Situ Atau Dengan Background Atau Dengan Gambar Caranya Sama Cari Linknya Slash Bintang Ini Ini Comment Jadi Ketika Ada Slash Bintang Dan Bintang Slash Berarti Script Ini Tidak Akan Digunakan Script Ini Tidak Akan Digunakan Yang Digunakan Yang Aktif Seperti Ini Bincang Teman-teman Pengennya Yang Gambar Background Terus Itu Ganti Yang Ini Tama Dengan Ini Tampilannya Seperti Ini Yang Sebelumnya Tidak Ada Ini Nanti Kalau Ganti Seperti Ini Tadi Saya Pakai Background Warna Hijau Terus Sisikan Bojok-bojokan Itu Teman-teman Bisa Rubah Jadi Di Baris Ini Ada Namanya Border Radius 2 Rim 2 Rim 2 Rim Kalau 2 Semua Ini Maka Akan Bulet Semua Tapi Kalau Teman-teman Bisa Ganti 0 Ganti 0 Atau Ganti Berapa Yang Di Preview Tidak Masalah Diganti Tidak Akan Berhubungan Sama Data Data OJS Kita Akan Hilang Dan Bisa Digunakan Dengan Baik Masalah Tampilan Berubah Untuk Preview Disini Jangan Lepas Di Clear Case Lagi Atau Benakan New In Connector Yang Baru Ini Untuk Tampilannya Bagian Ini Misalkan Nanti Di Hijau Ini Ganti Background Nanti Akan Bentuknya Background Lagi Pattern Pattern Yang G G G Usah Kan Lepas Nya 1 2 Kabel Yang Kecil Minimalis Nah Yang Untuk Selanjutnya Menu Bagian Samping Untuk Menu Bagian Samping Nanti Saya Akan Kasih 3 Tutorial Ada 3 Menu Yang Saya Set Untuk Menu Yang Pertama Ini Segerana Untuk Nambahkan Menu Samping Di Custom Block Jadi Teman-teman Untuk Konfigurasinya Pada Menu Settings Website Plugin Nanti Cari Namanya Custom Block Manager Nanti Diklik Teman-teman Buat Block Baru Nanti Kasih Nama Dulu Jangan Lupa Terus Pastikan Ini Ini Disini Kan Ada Beberapa Opsi Pokoknya Kalau Disini Ada Code Ya Code Pagar Terus Angka-ngka Turut Seperti Ini Teman-teman Bisa Ganti Sesuaikan Dengan Warna Yang Di Incar Warnanya Dimana Yang Tadi Saya Seri Awal Kurde-kurde Warna Yang Bisa Digunakan Kalau Disini Nanti Berikutnya Seperti Ini Custom Menu Samping Terus Kan Ada Link Nanti Teman-teman Bisa Ganti Juga Disini Teman-teman Copy Link Yang Digunakan Misalkan Pakai Static Pex Di Setting Website Nanti Ada Static Pex Teman-teman Bisa Buat Informasi Misalkan Scoop Ada Editorial Port Terus Auto V Dan Macam-macamnya Kalau di OGS2 Kan Sudah Disediakan Semua Ya Kalau di OGS3 Kita Buat Sendiri Ada Yang Buat Sendiri Ada Yang Kalau Ada Berapa Yang Kalau Editorial Disini Ini Sudah Ada Nanti Disetting Nah Kalau Yang Lainnya Nanti Buat Sendiri Contoh Evo Busco Terus Keyword Dan Macam-macamnya Teman-teman Bisa ganti URL-nya Disini Ini URL-nya Untuk Menunya Ini Saya share Cuman Ini Jadi Teman-teman Bisa Copy Misalkan Nambah Menu Ini Ini Nanti Bisa Dicopy Jadi Satu Div Ini Ini Akan Jadi Satu Blok Menu Ketika Teman-teman Misalkan Disini Saya Klasifikasikan Main Menu Berarti Satu Blok Menu Main Menu Misalkan Teman-teman Buat Lagi Blok Menu Informasi Tinggal Dicopy Disini Nanti Nanti Disini Main menu Diganti Dengan Engine Itu akan Jadi Blok Yang Berbeda Lagi Tapi Kalau Misalkan Nambah Menu Dalam Satu Blok Tinggal Teman-teman Copy Yang Disini Nanti Dicopy Dipaste Akan Jadi Menu Yang Banyak Seperti Ini Terus Yang Kedua Dia Sama Saya Disini Pakai Punyanya Untuk Setel menu Itu Saya Pakai Di Atas Situs Jadi Saya Tidak Buat Sendiri Saya Copy Dari Beberapa Tutorial Untuk HTML menu Disini Saya Pakai W3 Nanti Ada Sumbernya Jadi Sama Kontennya Seperti Ini Terus Ada Tambahannya Jadi Karena Ini CSS-nya Pakai Yang W3 Itu Kita Harus Include Nanti Tadi Kalau Teman-teman Sudah Download Plugin Saya Atau Kalau Yang Sudah Ada Tinggal Nanti Nanti Aktifkan Namanya Kukinya Custom Hedded Kukin Jadi Nanti Sose code Ini Ditambahkan Di bagian Atas Sendiri Nanti Setelah itu Di save Untuk Menu yang Main Nanti Teman-teman Bisa Cari Disini W3 Spuse Nanti akan Banyak Menu-menu Disini Nanti Nanti Tampilannya Seperti Berbeda Nanti Kalau Yang Lainnya Model-modelnya Dari Disini Nah Ini Tampilannya Seperti Ini Di Warna Ungu Nanti Bisa Teman-teman Ganti Juga Tapi Kalau Gantinya Tidak Bisa Warnanya Karena Ini Sudah Bawaan Dari W2 Dashboard Nanti Teman-teman Ganti Ada Beberapa Pilihan Menu Disitu Nah Cuma Untuk Nambah Tadi Sama Jadi Ada Satu Block Dibuka Dengan Tag Namanya Ini Div Disini Juga Ditutup Dengan Div Ini Satu Block Kalau Pengen Nambah Di Dalamnya Tinggal Di Copy 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 Lagi Ditaruh Di 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 Kita Tinggal Ganti URL Selanjutnya Ini Yang Menu Ketiga Itu Ada Hidden Syscode Ini Jadi Teman-teman Bisa Tambahkan Aja Jadi CSS Yang Sudah Ada Ditambahkan Dengan CSS Ini Seperti Ini Nanti Panjang Syscode Lumayan Panjang Terus Ini Untuk Diput Di Custom Block Seperti Ini Satu Rangkanya Tetap Sama Satu Div Ini Satu Block Ini Tampilannya Seperti Ini Nah Teman-teman Bisa Ganti Warnanya Atau Bagian-bagiannya Kalau Warna Tadi Pokoknya Ada hubungannya Sama Pager Itu Termasuk Warna Nanti Teman-teman Bisa Ganti Kalau Yang lain-lainnya Nanti Boleh Laptop Pager F29B11 Ini Bisa Diganti Disesuaikan Dengan Warna Di OJS Dan Backroll Pengen Diubah Untuk Preview Yang Tadi Saya Buat Bisa Diakses OJS Kuliakomuter Untuk Preview OJS Yang Sudah Saya Custom Sesuai Dengan Ini Saya Kira Cukup Ya Mungkin Sudah Bu Siti Silahkan Jika Ada Perpanyakan Permintaan Sebelum Perpanyakan Ada Permintaan Dari Pak Jadi Ini Salimantan Permintaan Bisa Mendimukan Untuk Lantai Sikrasi Dari OJS 2 Ke OJS 3 Secara Live Pak Ya Ya Bu Untuk 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 Dimu Ya Saya Saya Pakai Yang Mau Detect Yang Yang Terima kasih. 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 SMTP tapi tetap error ini dari awal install, apakah dari hosting OJS-nya sendiri yang error apakah bagaimana terus apakah DOI yang ketika misalnya migrasi dari OJS 2 dan 3 itu, apakah nanti ganti DOI atau tidak DOI atau tidak mungkin untuk email itu tidak ada hubungannya sama proses upgrade jadi saya share ya saya masukkan disitu karena banyak materi nanti saya sudah nulis di blog saya mengenai email jadi mau OJS 2 atau 3 biasanya ada beberapa hosting yang support support notifikasi email, ada yang tidak dan kalau support biasanya masuk spam kalau tidak masuk spam hello mister hello mister i suck your balls i suck your balls fuck this class i ain't know where to fuck this class i ain't know where to fuck about i saya share di blog saya di blog saya komputer nanti silahkan di cari namanya petunjuk konfigurasi SMTP OTS terima kasih Nanti gitu ya Kayaknya ada Ini ada tamu tak diundang Iya memang ada Ini karena Zoom ada beberapa Menyerang ya Di berapa maklum Nanti disitu Nanti cari di artikel saya gitu ya Jadi Disitu ada konfigurasinya Silahkan di setting Sesuai disitu Kenapa itu tidak bisa digunakan Karena kita Seting SMPP Itu pakai Username dan password email kita Maka ketika Misalkan kita publish issue ya Bus nomor itu Biasanya kita akan ngirim email ke user kita Nah kadang usernya itu banyak Makanya Google itu nge-block email kita Sehingga tidak bisa Notifikasi ke email lagi Biasanya kalau gitu Kalau dulu Diganti lagi emailnya Diganti lagi emailnya gitu ya Tapi sekarang ada Saya kemarin nemukan Nanti cari di blog saya Koliakom.com Ada browser settingannya Kita gunakan Namanya Method To step verification Nah nanti Silahkan cari Namanya Berkunjung konfigurasi SMTP EJS 3 Untuk EJS 2 juga bisa Sudah bu Baik Untuk 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 Perniat Ini ada Ini ada Rumah Malzaya OJS 3 Kami sering kena pising Itu kenapa ya Terus Habis itu juga Dari Pak Afara lagi Yaitu OJS kami Juga sempat Kena malware Terus migrasi Dari HTTPS Ke HTTPS Mungkin Itu bisa dijawab dulu Pak Sebenarnya Kalau saya Yang pertama Saran saya pakai HTTPS ya Jadi Jurnalnya Gunakan HTTPS Sekarang itu Kalau Cpanel itu Sudah banyak Yang pakai HTTPS Di Stratis Kalau dulu kan Bayar ya Jadi yang pertama Lakukan itu Untuk Ngeaktifkan HTTPS Yang kedua Nanti Diaktifkan Namanya Capca Jadi ketika Usernya itu Registrasi Itu harus Pakai Capca Saya Share juga Di blog saya Nanti saya masih cari Jadi Itu memang Capca Sekarang wajib ya Dulu Pertama OJS saya Tidak pakai Capca ya Sehingga Ada bising User saya Melonjak Jadi 600 Karena Tidak Anggitkan Capca Jadi ketika Saya Anggitkan Capca Masalah Seperti itu Sebenarnya Jadi Saran Saya Dan yang saya Alami Ketika Untuk Yang tadi Itu ya Jadi Ganti HTTPS Yang kedua Anggitkan Capca Terus Untuk OJS 3 Ada Plugin Namanya Tadi ya Yang saya share Kalau teman-teman Download Itu Namanya Pluginnya Itu Plugin Untuk Menghindari Penulis Atau Orang Yang masuk Kau OJS Kita Itu Upload Semua File Namanya Semuanya Dimana Ya Hallo Out Upload Plugin Ya Saya Taruh Dicek plug-innya namanya saya belum bisa share screen karena buat tadi ya jadi allow upload plug-in saya coba share screen dulu ini jadi allow upload plug-in nanti ini diaktifkan jadi ini supaya kita terhindar dari jadi kita mengizinkan beberapa ekstensi yang diperbolehkannya contohnya doc, doc, f, bdf, gif ini akan relatif menjaga ojek kita dari gangguan-gangguan yang aneh-aneh gitu ya dan yang lainnya kita jangan upload plug-in selain yang ada di rekomendasikan sini ya plug-in kali ini hindari jadi kita hanya gunakan yang ada di sini aja itu saran saya untuk supaya ojeknya tidak diutasi oleh orang lainnya ini pertanyaan ini pertanyaan dari Pak jadi yaitu berarti jika ada OJS 2 yang udah banyak jurnalnya tidak direkomendasikan untuk migrasi OJS 3 ya karena udah multiple jurnalnya berarti sebaiknya install first OJS 3 ya selanjutnya dari Pak ini jurnal J-O-P-R-I-I-N salah 3 nah disini saya kok belum bisa move on dari OJS 2 ke OJS 3 saya sudah bagian dengan OJS 2 bagaimana ya supaya saya yang pertama ya jadi kalau banyak jurnalnya itu bukan tidak direkomendasikan tapi cara upgrade-nya harus lebih hati-hati jadi saran saya upgrade-nya jangan pakai browser pakai yang mau di text yang seperti saya demokan tadi jadi itu lebih aman dan kalau sudah banyak jangan coba-coba kalau mungkin background-nya bukan IT ya jadi karena ada beberapa yang tadi saya sampaikan ada database dan lain-lainnya kita hapus record nah itu harus menguasai benar dan ketika ada suatu hal error ya dikembalikan lagi dan nanti tanyakan pada akhirnya jadi intinya semua itu bisa di upgrade tapi prosesnya ada yang kalau emang jurnalnya normal-normal aja ya insya Allah upgrade-nya berjalan dengan normal tapi ketika ada beberapa hal ada error-nya nanti tanyakan yang lebih seperti gitu jadi jangan install OJS baru biasanya memang seperti itu ada install OJS baru ada OJS 2 OJS 3 itu kayaknya nanti malah membingungkan penulis ya ada beberapa versi dan jadi banyak data tidak terhubung satu dengan yang lainnya ya kalau memang upgrade ya upgrade aja terus yang satunya apa tadi bu bisa suka sama OJS 3 suka sama OJS 3 oh untuk move on-nya yang OJS tadi saya itu di ojs.pulian.com ini saya kasih user gitu ya kalau mau tahu OJS 3 seperti apa tidak masalah nanti saya share user nya silakan di otak adik untuk OJS nya dicoba gimana rasanya gitu ya minimal jadi author nanti saya share user nya nanti saya buatkan supaya tahu gimana OJS 3 itu mau custom dan segala macamnya gitu atau nanti bisa kontak ke email email saya tadi ya di slide itu misalkan pengen nyoba OJS 3 seperti apa ya kalau saya lebih suka OJS 3 tapi kalau saya submit artikel saya memang sebagian besar jurnalnya masih OJS 2 ini tidak masalah tapi kalau untuk saya gunakan sendiri untuk manajemen proses jurnal saya lebih suka OJS 2 itu Bu Pak Suruhan kita mengatasi file yang hilang tadi apakah langkah kita sebaiknya masuk ke jurnalnya lagi secara manual atau ada solusi lainnya rata-rata jurnal yang terbit 4 tahun ke atas yang lama karena ada beberapa author yang menanyakan itu semuanya atau beberapa aja jadi kasusnya akan berbeda jika yang hilang itu berapa kalau semuanya berarti itu bisa dipastikan bahwa proses migrasi itu tidak berhasil untuk proses tadi perpindahan nama file dari OJS 2 ke OJS 3 nah ketika filenya itu ternyata hanya beberapa berarti kita harus cek satu persatu maksudnya gini ada satu file ya di database ya di database satu file itu hilang ya jadi itu menyebabkan file sebelumnya itu juga akan tidak bisa ter migrasi gitu ya kalau disitu nanti harus cek satu persatu kalau sudah seperti itu prosesnya lama nanti mungkin bisa console lebih jauh dengan saya gitu ya karena cukup satu persatu nanti lihat lognya dulu yang error kalau tidak ada nanti kita cek yang mana dan kita rename sendiri kita upload lagi cukup lama lah ya intinya seperti itu ini coba dipastikan itu file-nya semua atau hanya beberapa kalau berapa kita harus intinya cek satu persatu kiranya metani itu ya satu persatu itu file mana-mana aja yang tidak bisa diakses saya kira itu pertanyaan pertanyaan berikutnya dari Pak Ilma kalau misalkan OJS sebelumnya mengalami error misalnya ada salah satu fungsi yang tidak berfungsi yaitu klik add user from website this journal yang tidak berfungsi mau diupdate ke OJS3 apa tidak akan mengalami error, apa tidak Pak? Kalau seperti itu, kemungkinan seperti tadi ya, saya juga jelaskan, jadi kalau errornya di situ ya nanti boleh diupdate ke OCS3, nanti kita perbaiki, errornya akan tetap sama, cuma di sisi menunya akan berbeda, karena saya lebih suka tariknya di OCS3, kalau ingin saya bantu, lebih mudahnya upgrade aja OCS3, nanti kita bisa perbaiki lebih mudah di OCS3 karena saya lebih tahu bagian besar struktur di OCS3 daripada di OCS2, walaupun sebenarnya sama jadi seperti itu kalau solusi saya, tadi diunduh dulu semuanya dicoba di komputernya, jadi install localhost gitu ya nanti itu berfungsi sempurna atau enggak, kalau memang berfungsi sempurna, berarti itu masalahnya bukan di OCS-nya memang ada di hosting-nya gitu ya karena memang ada beberapa hosting yang enggak support, dan ada beberapa konfigurasi-nya yang selalu berfungsi itu saran saya sudah bu dari Pak Vila Yudha dari Pak Vila Yudha versi 2 sudah ada yang mendukung PHP 7 atau hanya versi 5 misalkan kita mau update OCS 2.480 ke 2.485 itu apakah bisa langsung atau harus upgrade per versi dulu 2.480 ke 2.481 sampai ke 2.485 2.485 gini ya untuk upgrade versi itu enggak perlu tertahap jadi bisa langsung misalkan dari 2.481 OCS terbaru ya itu bisa langsung bisa cuma untuk yang pengen tetap di OCS 2 itu tadi benar bisa pakai yang versi 2.485 ya itu rilisnya May 23 2019 itu bisa untuk PHP-nya dan untuk versi 2.485 ini PHP-nya 7 7.0 jadi kalau yang versi OCS terbaru sekarang itu PHP-nya harus 7.2 jadi tapi caranya gini saya pernah ngalamin ketika 2485 ke OCS 3 itu biasanya agak bermasalah karena mungkin strukturnya agak sedikit berbeda tapi tetap bisa diselesaikan masalahnya tapi agaknya beriskan jadi misalkan gini nanti-nantinya pengen OCS 3 ya kalau saran saya enggak usah diupdate PHP-nya kecuali memang sudah pengen tetap di OCS 2 ya untuk demi keamanannya lebih bagus ya upgrade saja di versi 2.485 itu itu teman-teman yang pertama adalah lebih direkomendasi yang kedua apakah ada panduan dari RJI tentang cara upgrade ke OCS 3 yang ketiga apakah seteknya harus upgrade atau tetap di OCS 2 yang keempat mohon arahan web sewa hosting yang direkomendasikan RJI sebentar enggak yang pertama tadi apa saya enggak yang pertama lebih direkomendasikan apakah install logist kalau saya rekomendasinya upgrade kalau install nanti beda alamat lagi jadi enggak sama lagi nanti misalkan gini Bapak atau Ibu sudah punya OCS gitu ya OCS 2 daftar indeksasi misalkan skopus atau DOJ nah nanti ketika install baru lagi itu akan membingungkan ini website-nya kok ada 2 makanya kalau saya rekomendasinya tetap upgrade gitu ya nah untuk panduannya panduannya nanti sudah ada lagi bisa saya itu bisa pakai selesai di situ ya simple cara update-nya juga proses ceknya itu yang ada kemarin misalkan ada yang minta bantuan saya upgrade saya akan kasih saya akan upgrade dan saya akan nyoba satu hari ketika satu hari atau sudah puas gunakan semua menu-nya dan enjoy itu baru final OCS-nya itu sudah bisa digunakan tapi kalau upgrade langsung dipakai nah itu yang saya tidak sarankan jadi kita harus nyoba-nyoba dulu semuanya fitur-fiturnya dan ketika error kita perbaiki terus kalau masalah rekomendasi hosting nah ini menikuti merek ya nanti kayaknya semua hosting itu bisa untuk OCS ya nah caranya gimana pertama kalau harganya ya biasanya yang harganya jangan terlalu murah habisnya untuk OCS 3 itu space-nya gitu ya space-nya sekiranya itu butuh untuk satu jurnal itu 300 Mb jadi cari free space-nya yang cukup tapi overall untuk semua hosting biasanya bisa cuma nanti kalau ada error-nya bisa hubungi kontak penyedia hosting atau tanya chat dulu di penyedia hosting support enggak itu bu kalau saya pakainya server sendiri jadi enggak pakai hosting itu bu jadi selanjutnya yaitu selanjutnya pertanyaan ini ya Pak Imron terus lagi bagaimana cara kita sebagai admin user OCS agar OCS kita tidak mudah di-hack kalau sudah terlanjur di-hack apakah langkah kita selanjutnya terus ada juga pertanyaan dari Youtube di Youtube yaitu disini dari Pak Zulhaijar karena kami mengalami habis upgrade dari OCS2 ke OCS3 link doi artikel OCS2 malah tidak bisa apa perlu di-upgrade tadi yang sebenarnya sudah saya jelaskan untuk proses proteksi yang pertama nanti HTTPS saya unangi ya HTTPS pasang capca OCS kita capca itu seperti ini misalnya ini ya ketika kita register nanti muncul ini kita pasang capca gitu ya nanti seperti ini ketika register ada seperti ini terus pakai HTTPS connection is secure itu dua hal dasar yang harus dilakukan untuk OCS3 yang ketiga tadi kita setting plug-in nya plug-in nya unload tadi nah ini unload nya diset hanya ekstensi tertentu yang bisa di-upload di OCS kita server itu sudah aman terus lanjutnya bagaimana kalau OCS kita sudah ke-hack ya pertama pastikan kita backup rutin ya OCS kita kalau saya tiap hari saya backup terutama database nya tapi kalau di jpanel sepertinya ada ya jadi tapi nanti otomatis memenuhi space service itu juga dipikirkan jadi sebagai admin ya tugasnya backup mungkin lah ini tiap minggu atau tiap bulan kalau sudah ke-hack kita cari ya satu persatu biasanya karena untuk ketika ke-hack banyak file-file yang diincip ke dalam OCS kita ya biasanya ekstensinya PHP HTML itu perlu kita cari terus kita restore kembali seperti proses tadi upgrade cuma di versi yang sama kita unduh OCS dengan versi yang kita gunakan tadi kita restore lagi yang tiga kunci inti yaitu config OCS data sama update kita kembalikan itu nanti otomatis OCS kita kembali ke awal kira itu terus caput ya sudah lagi kira-kira karena waktunya terakhir tapi sebelum pertanyaan disini ada pertanyaan dari Pak Roes Arios adakah pengaruh penilaian akreditasi terhadap penggunaan OCS versi 2 atau 3 dan apakah data arsip aman setelah migrasi mungkin saya bisa betul jawab untuk yang penilaian akreditasi itu tidak ada pengaruh ya jadi Arjuna tidak mempermasalahkan mau OCS 2 atau tidak untuk masalah apakah data arsip aman setelah migrasi sepertinya sudah dijawab sama Pak Jepau terus pertanyaan lagi dari Pak Dedi yaitu menu search di OCS kami muncul 2 di header sebagian atas dan bawah dan keduanya tidak berfungsi untuk mengoreksinya bagaimana di pengaruh hendaknya kayaknya cukup ya sama aja sih ya kalau untuk akreditasi kalau untuk akreditasi kan tadi sebelah Jabu Siti kalau kita di OCS 3 yang terbaru itu ada ini statistik ini di jurnal yang saya kelulang nah kita bisa tahu untuk grafiknya ya mungkin ini membantu reviewer akreditasi jurnal ya mengetahui di depari yang view naskah kita berapa ini ada grafik abstract view-nya mana aja yang sering dilihat artikelnya terus ada juga statistik mengenai editorial nah disini contohnya di sebenarnya saya kelola kemarin habis banyak reject disini total ada 8 submission 4 process submission ada 4 review 0 copy editing nah disini ada prosentasenya ya jadi prosentase diterimanya berapa disini misalkan 31 69 terus proses reject-nya berapa kita bisa atur tanggalnya tanggal berapa 12 bulan terakhir ini 12 bulan terakhir seperti inilah dia di reject di bagian mana di test reject post reject atau reject nanti saya diketahui pihak reviewer nya terus untuk search nya saya tuh jujur belum pernah yang ngalamin search nya ganda gitu ya jadi perlu check log nya lagi misalkan contohnya cara default nya akan seperti ini cuma kalau ganda nah itu berarti ada file yang di tabel yang sama yang mungkin dihubungannya sama proses upgrade jadi search default memang dia gak akan ganda ya mungkin itu waktu upgrade nya itu jadi ada beberapa tabel yang gak sukses terupgrade nanti harus cari satu-satu karena ini saya saya perlihatkan tabel saya tadi saya sebutkan tabel mungkin bingung nah disini ya jadi di OCS itu ada banyak sekali ya disini contohnya ada 117 bahkan ada yang 120 tergantung plugin yang digunakan nah disini kita harus makanya itu kita setelah jawanya kita cek satu-satu itu di bagian mana sih kalau di sedikit ya kalau di hubungan sama data itu bagian disini mulai tabel publication review ada section dan submission nah ini tabel-tabel inti yang berhubungan sama record kita entah itu tidak muncul ada searchnya error dan lain-lainnya itu disini kita tidak bisa pastikan itu bagian dimana karena harus memang tahu ketika kita akses biasanya akan muncul lognya lognya saya tunjukkan ya dengan dat selesai aset ini nah lognya nanti seperti ini kita akan tahu itu bagian mana sih yang error gitu jadi ketika kita akses nanti muncul gitu error bagian apa kalau tanpa ini saya juga tidak bisa tahu itu errornya bagian apa dan biasanya saya juga sering teman-teman bisa sering forum PKP atau di forum FCI disini sering dibahas kalau ada masalah nanti teman-teman bisa sering disitu nanti akan dijawab oleh teman-teman FCI dan saya akan berhenti jawab juga sudah bu ada lagi? atau sudah cukup? habiskan saja ya kasiannya dari Pak Nofri Wozali dari Universitas Islam Riau jurnal kami baru siap di-upgrade dari OJS 3 versi lama ke OJS 3 versi baru pada OJS 3 versi terbaru sekarang autor banyak merasa kesulitan pada saat submit artikel setelah di-check permasalahannya rupanya pada tahap pertama submit start pemilihan bahasa pada OJS versi terbaru ini wajib dipilih bahasa Inggris jika dipilih bahasa Indonesia pada saat memasukkan judul atau penambahan autor tidak akan berhasil padahal versi yang lama tidak seperti itu apa ada solusinya Pak? permasalahan OJS 3 itu bahasa ya jadi untuk semua OJS saya kira karena kalau gini jadi ketika kita di awal sudah konsisten pakai bahasa Inggris hanya bahasa Inggris itu tidak akan bermasalah tapi kebiasaan kita itu tentang juga bahasa Indonesia nah itu membuat metadata di OJS 3 agak rancu gitu ya jadi kalau sudah centang bahasa yang lain bahasa Indonesia yang kita harus centang lagi bahasa Indonesia jadi seperti contohnya kalau kita deposit di DOI itu ya jadi memang harus dua-duanya seperti yang tutorialnya itu ya jadi memang harus dua-duanya kalau tidak diisi metadata data antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris maka deposit DOI itu judulnya tidak muncul gitu ya resolusinya seperti ini di bagian setting nanti di website setting jurnal karena ini baru ini ya nah ini di setting web setting terus set up dan nanti gini disini disini sebentar lihat contohnya yang ada aja seperti saya ya jadi saya sama saya harus awalnya karena menggunakan bahasa Indonesia bahasa Inggris dan ke arah sini saya ingin indeksasi ke lebih tinggi otomatis pakai bahasa Inggris tapi karena sebelumnya sudah pakai bahasa Indonesia ada masalah jadi solusinya seperti ini tetap pakai dua bahasa itu wajib ya disini Inggris Indonesia cuma yang di centang disini formnya hanya yang di bagian bahasa Indonesia hanya pakai form yang lainnya tidak perlu di centang dan ketika submission misalkan ini ada bagian filter ini ya nanti pastikan ada bola dunianya ini hijau gitu ya otomatis nanti autor juga paham gitu ya jadi kalau saya buat tutorial di penyak saya nanti pastikan ketika ngisi sesuatu itu ada bola dunianya itu harus warna hijau bukan warna putih atau merah nah gini nah gini ya nanti intinya bola dunianya harus hijau nah ketika ini kita sudah lakukan itu tidak akan bermasalah biasanya lanjutnya kenapa saat submission itu bermasalah kita itu tentang plug-in open air sama orchid karena kedua kalau kita tentang kedua plug-in itu harus kita konfigurasi tidak boleh hanya dicentang saja ketika kita tentangnya hilangkan maka prosesnya akan berjalan dengan normal terakhir terakhir lagi cukup penyian berikutnya dari Pak Aritin bagaimana cara menambah antian di penulis jika di klik penulis muncul menu skopus dan lain-lain sama jadi untuk nambah penulis contohnya di jurnal saya sebentar sebentar saya saya demo saya cari dulu share jadi untuk nambahkan contohnya seperti ini jadi kita masuk saja di statifiknya atau di bagian mana yang kita ingin tambahkan icon-iconnya seperti ya nanti kita bisa upload upload gambar di sini atau pakai tadi kita upload di eksternal terus kita kopikan linknya di sini untuk OJS 3 itu kita tidak bisa merubah ukurannya di OJS sendiri jadi kita harus pastikan gambar yang kita upload ukurannya sesuai dan pas jadi misalkan kita asal upload terus kita resize di sini tapi nanti di halaman depan gambarnya akan tetap sama dengan resolusi yang kita upload makanya contohnya di sini ya ini bagian reviewer saya jadi saya buat icon kecil-kecil saya upload disini terus proses linknya kita tinggal klik di sini nanti klik ini bagian linknya insert edit link nanti masukkan linknya tekan OK nah itu tampilannya nanti akan seperti ini misalkan saya tidak punya gambarnya logo-logonya bisa save di sini ya klik kanan save nanti dapat gambar saya akan siap di CS nya terus dikasih link sendiri di tata yang rapi gitu ya itu bu kita ada lagi pertanyaan berikutnya dari Pak Wisma pertanyaan berikutnya dari Pak Wisma yang terjadi erom setelah dan tidak ada perubahan bagaimana cara mengatasinya beberapa di ODS 3 sering terjadi error setelah setting dan tidak ada perubahan bagaimana cara mengatasinya error nya ya sudah bu jadi kita harus pastikan error nya bagian mana makanya ketika kita upgrade kita coba cek satu persatu kita nanti data terus kita ketika satu error gitu ya nanti kita cek log nya oh error nya di sini nah nanti kita berpindah lagi misalnya ada error lain kita cek log nya lagi oh error nya bagian sini baru kita bisa memperbaikinya nah sebenarnya ODS 3 itu tidak 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 error gitu ya kalau ingin misalkan ingin tahu ODS 3 bagaimana kita coba install baru nanti kita coba percari kalau saran saya versi ODS 3 yang bisa dicoba itu ini jadi versinya ya kalau untuk ODS 3 yang saya sarankan yang 3.2.0.1 kalau versi 3.1 nya 3.1.2.4 untuk versi 3.0 nya 3.0.2 ini yang kalau 3.0.2 ini yang PHP versi 5 untuk PHP versi 7.0 nya 3.1.4 dan ke 2.1 3.2.0.1 ini yang kreatif stabil kalau yang lain-lainnya saya sudah pernah jebak dan ada beberapa kecil gitu ya jadi error nya tadi seperti saya sampaikan kita cek log nya bagian mana yang error supaya kita tahu dan kita pastikan itu bu baik selanjutnya dari pertanyaannya dari pertanyaannya Pak Pak Nodi apakah setiap pengelola jurnal yang menggunakan ODS pasti di indeks Google Schooler soalnya artikel saya yang terbeda luar tidak ada di Google Schooler pertanyaan kedua dari Pak Muhammad Thohir header di ODS kami sudah disetting dan berhasil akan tetapi ketika ODS kami dibuka pada internet scroller gambar logo menjadi membesar sampai melebih batas halaman ODS bagaimana cara mengatasinya yang pertama yang kedua memang kalau browser yang rekomendasi itu Google Chrome sama Mozilla Explorer kalau di internet explore kayaknya sudah tidak kepakai tidak rekomendasikan kayaknya yang pertama tadi satu-satu mungkin pertanyaannya yang pertama terkait ini Pak jurnal yang menggunakan ODS apakah pasti terindeks di Google Schooler karena beliau pernah publish di jurnal luar itu tidak terindeks di Google Schooler saya kasih tutorial untuk indeksasi di ODS3 supaya ODS3 itu terindeks Google Schooler yang pertama perlu di setting itu yang untuk jurnal kita gunakan ODS3 sebuah terindeks yang pertama di bagian ISSN jadi masuk ke setting jurnal nanti pastikan diisi nama inisial ada publisher ISSN ISSN harus diisi salah satunya tapi lebih baik dua-duanya karena ini akan menjadi acuan Google Schooler untuk mengindeks jurnal kita terus yang kedua kita aktifkan plug-innya jangan lupa plug-innya itu di bagian setting website nanti masuk ke ada beberapa plug-in jadi ini nanti masuknya kayak Google Analytics ini harus dicentang terus ini ada Google Schooler indexing plug-in ini harus dicentang ini juga dicentang jadi itu yang perlu diaktifkan terus untuk langkah selanjutnya nanti masuk ke ini setting distribution indexing ini tadi yang saya sampaikan di awal ada namanya Google Search Console kita harus masukkan di situ jadi di sini kita masukkan nama jurnal kita pastikan tadi logonya hijau terus untuk custom tag-nya di sini kita dapatnya dari sini jadi Pak Ibu nanti saya ada tutorialnya di blog saya kuliahpongter.com langsung saya praktekkan Google Search Console namanya Google Search Console nah ini nah nanti masuk di sini untuk mendapatkan kode tadi ya ya kayaknya ada tutorialnya nanti nanti coba di cari saya terus di book saya jadi ketika ada beberapa yang error atau pertanyaan saya tulis di sini cara cepat mengindex artikel di kebun sekurah nanti di sini ada tutorialnya nanti nanti seperti ini jadi tahapan-tahap nya agak lama kalau share screennya ini jadi gini ya jadi di awal tadi tambah properties terus kita verifikasi kita masukkan alamat journal kita sampai selesai nanti kita pakai tag HTML di sini kita copy di sini tadi ya terus dimasukkan di OJS kita masukkan di sini lalu save lalu klik verifikasi nanti otomatis artikel di OJS kita akan terindex ini sama kalau untuk indexing di sini pakai OJS 2 OJS 3 kenapa nanti artikel bapak tidak terindex tapi salah semuanya mungkin di sini dan ada faktor kalau sudah aktifkan seperti ini biasanya akan terindex kurang dari satu minggu normalnya seperti itu nah terus ada lagi kasus kenapa seperti ini dan tidak terindex biasanya editor itu sering sudah publish artikel bapak terus di unpublish lagi terus di rename judulnya segala macam nah itu membuat google itu tidak mau ngindex seperti itu jadi memang kita ikuti alur proses bisnis yang baik jadi yang baik dan benar ketika artikel sudah publish ya sudah biarkan publish jangan di unpublish lagi atau di rubah sudutnya nah itu akan berpengaruh dengan indeks di google nah terus cara lain untuk mengatasi kita buat indeks manual di profil google sekular kita tapi kayaknya itu tidak terlalu banget dan ketika sudah tidak terindeks misalkan tidak terindeks terus diperbaikan seperti ini biasanya akan terindeks lagi kurang lebih 6 bulanan ya cukup lama saya dulu mengalami seperti itu dan ya memang harus menunggu untuk terindeks ke google sekular kalau terindeks ke google pastinya akan terindeks tapi ke google sekular biasanya lama karena sudah melakukan perubahan perubahan seperti itu saya kira itu cukup bu baik terima kasih pak baik terima kasih pak banyak sekali yang ini ya yang belum terjawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa via grup belajar OGS ya karena materinya sangat bagus sehingga banyak sekali yang antusias selanjutnya jangan lupa bapak ibu untuk melakukan pengisian data sertifikat di link yang sudah saya bagikan bisa dilihat di youtube atau kah di chat sini ya nanti pengisian sertifikat sekarang sudah dibuka dan ditutup sampai pukul 13 bisa dilihat aja linknya di bit.ly pakai y slash sertifikat belajar OGS RJI oke karena waktunya sudah melebihi dari cukup lebih dari 2 jam maka kita tutup dulu kita ucapkan applause kepada pak sebelum kita tutup mohon bapak ibu jangan ditutup dulu ya saya coba untuk di foto dulu oke kita foto dulu oke sudah kita sudah foto kita cukupkan sampai disini dulu ya materi kita kita sudah belajar bagaimana sih hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita mau upgrade dari OGS 2 ke OGS 3 yaitu yang pertama pastikan kita backup dulu OGS data dari versi sebelumnya yang kedua adalah folder public yang ketiga adalah file conflict selanjutnya adalah rekomendasi dari pak sucipto ketika ingin menggunakan OGS 3 tidak direkomendasikan menggunakan OGS versi 3 2 0 1 karena itu lebih stabil dibandingkan yang lain terus juga ada dua metode dalam upgrade bisa pakai web bisa pakai text untuk web itu direkomendasikan ketika jurnalnya hanya satu atau dua dan terbitannya mungkin juga tidak terlalu banyak sehingga nanti cepat sedangkan kalau misalnya jurnalnya besar yaitu jurnalnya lebih dari 5 terbitannya mungkin juga sudah banyak sangat direkomendasikan dengan menggunakan versi teks untuk keamanan dari OGS biar meminimalisir dari hacker direkomendasikan yang pertama menggunakan HTTPS yang kedua direkomendasikan menggunakan cap-cap mungkin itu dulu dari kami terima kasih untuk presentasi dari Pak Sikipa terima kasih waktu yang sudah disiarkan oleh teman-teman RJI dan terima kasih kepada Bapak-Ibu peserta belajar OGS kita ketemu lagi di lain kesempatan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh